What a fellowship Judulnya What a fellowship What a fellowship What a joy you find Living on the Everlasting Arm What a fellowship What a beautiful smile Living on the Everlasting Arm Living, living Safe and secure from all of our Living, living Living on the Everlasting Arm Oh, how sweet to walk in this filthy way Living on the Everlasting Arm Oh, how bright the path rolls from day to day Living on the Everlasting Arm Living, living Safe and secure from all of our Living, living Living on the Everlasting Arm What a joy you find Living on the Everlasting Arm Living on the Everlasting Arm Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 apakah share screennya sudah keluar sudah halo apakah yang di jadi ini kita kasih judulnya morning hello dan nanti kita akan lihat apa maksudnya morning hello dan kita mau baca ayat pertama kita, kita buka di lamentations 3 ayat 23 boleh Mary Bell baca selamat menikmati setiap pagi besar kesetiaan oke jadi di Mary Bell kita mau tanya ya apa yang selalu baru tiap pagi Mary Bell Tuhan dan pertanyaan selanjutnya karena dari ayat ini dikatakan selalu baru tiap pagi lalu apa yang harus kita lakukan setiap hari setiap pagi setiap pagi kalau setiap pagi itu selalu baru kan karena kita bisa bangun dari semalam kita tidur dan yang baru setiap pagi itu kesetiaan Tuhan lalu apa yang harus kita lakukan setiap pagi kita baca di Mas Nur 5 ayat 3 mulai Itin baca Mas Nur 5 ayat 3 Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu nunggu terima kasih thank you Itin oke dan ada pertanyaan apakah kita bisa bilang juga kalau yang selalu baru tiap pagi itu mercy-nya Tuhan sesuai previous text itu maksudnya gimana bisa oh bisa sesuai ayat sebelumnya bisa juga karena kalau mercy Tuhan tidak baru apakah kita bisa bangun pagi ini itu gak bisa terima kasih Itin tadi sudah baca dan jadi Itin apa yang harus kita lakukan waktu pagi hari berdoa ya kak atau mengetuk kesempatan lagi aku akan direct sebuah doa pada Tuhan jadi memanjatkan doa John 17 John 15 sorry John 15 ayat 18 sampai 21 boleh boleh Cica baca yang disondara John 15 verse 18 suaranya boleh lebih keras lagi kecil sekali suaranya John 15 verse 18 if the world hate you you know that it hate me before it hate you lanjut kak sampai ayat 21 if you were of the world the world would love his own but because you are not of the world but I have chosen you out of the world therefore the world hate you remember the word that I said unto you the servant is not greater than his lord if they have persecuted me they will also persecuted you if they have kept kept my saying they will keep yours also but all these things will they do unto you for my name sake because they not know me they not him that's enemy thank you kak jadi di ayat sebelumnya kita baca setiap pagi selalu baru kan karena kesetiaan Tuhan mercy Tuhan kita bisa bangun setiap pagi dan setiap pagi pun kita berdoa kan dan ada berapa pagi yang kita jalani setiap hari atau setiap setiap hari ada berapa pagi yang kita jalani seumur hidup kita kalau seperti perputaran waktunya gitu ada ada berapa kali pagi kak only one only one oke kita maksudnya satu pagi kan setiap setiap hari yang kita temui dan apakah pagi ini dalam penciptaan Tuhan ciptakan ada berapa hari penciptaan ada 6 hari 7 7 hari kan 7 pagi sama pagi sabat 7 hari termasuk hari sabat karena hari sabat juga ada pagi kan iya setelah hari sabat lalu kembali lagi ke hari pertama pagi dan di pagi yang terakhir bukan dari pagi ya di hari yang terakhir hari sabat apa yang diingatkan di hari sabat maksudnya apa yang yang harus kita lakukan di hari sabat kuduskan ingat dulu kan anti remember and keep ingat remember remember the sabat day to keep it holy hari sabat kita harus remember dan hari sabat ini untuk kita melombangkan sunday lho kan dan bagaimana dan apapun yang kita lakukan persiapan untuk hari sabat melombangkan persiapan kita untuk sunday lho dan di yohanes 15 tadi dikatakan apa juga yang harus kita ingat di ayat 20 ingatlah bahwa orang hamba tidak lebih dari tuannya selanjutnya apa lagi Tante jika mereka telah menganyai aku mereka juga akan menganyai kamu karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu di ania kalau kita mengikut Tuhan Yesus kita juga pasti akan kena ania dan apakah kalau ingat di hari sabat menunjukkan sunday lho dan ingat ini juga berlaku untuk setiap hari-hari-hari lain kan masuk hari sabat jadi setiap hari ingat dengan nyayaan gitu ya Yud nanti kita akan lihat intinya dari sejauh yang kita sudah baca Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan juga kita murid-murid di akhir zaman kalau kita murid Tuhan Yesus kalau kita adalah hamba Tuhan pasti kita akan juga kena ania dan itu perintahnya sama seperti perintah hari sabat kan kita harus ingat dan kita setiap enam hari melakukan apapun semuanya untuk persiapan hari sabat kan persiapan untuk ingat lalu kita baca selanjutnya tapi walaupun begitu Tuhan kasih kita pengharapan di John 16 ayat 33 Tuhan bilang apa dalam dunia kita penganiayaan tapi be of good cheer tetap kuatkan hati karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia karena semua yang ada di dunia Tuhan sudah jalani yang segala ketidakannya dosa semuanya Tuhan Yesus sudah jalani makanya Tuhan Yesus bisa bilang I have overcome the world ini harus ditandakan karena ini jadi kata-kata yang penting oke kita mau baca kutipan boleh boleh Tante Dia baca ini boleh baca ini dia di 6T408.1 peralah yang menahan bahkan sekarang sedang ditarik dari dunia badai badai menahan badai badai prahara kebakaran dan banjir bencana melalui melalui laut dan darat saling mengikuti dalam suksesi cepat manusia tidak dapat membedakan manusia ini translitnya tidak dapat membedakan malaikat penjaga yang menahan keempat mata angin agar tidak berciuk agar tidak bertiup sebelum hamba-hambanya hamba-hamba Allah dimetraikan tetapi ketika Allah akan meminta malaikat-malaikatnya melepaskan angin akan ada perselisian yang tidak dapat digambarkan oleh pena terima kasih Tante Dia ini dikatakan sekarang roh Allah sedang diapakan Tante Dia sedang perlahan-lahan ditarik sedang perlahan-lahan ditarik sedang ditarik dari dunia dan itu kita bisa lihat dimana karena ada ini kan bencana alam kan dan waktu akhirnya malaikat lepas kalau sekarang sedang ditarik perlahan-perlahan waktu akhirnya Tuhan suruh malaikatnya lepas akan ada perselisihan yang tidak bisa lagi digambarkan oleh pena artinya apakah ini kalau badai petir kebakaran bencana-bencana seperti ini masih bisa tertulis kan kalau yang nanti sudah full semuanya ditarik tidak akan bisa lagi yang ditulis atau dijelaskan dan kalau tadi Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa kita akan mengalami penganiayaan apakah penganiayaan itu juga kecil-kecilnya sudah bisa dilihat dari sekarang kan tadi ya iya iya kan kalau ini bencana-bencana alam ini masih yang kecil-kecilnya kenapa masih bisa dituliskan penganiayaan yang kita akan jalani pun nanti setelah roh kudus semuanya sudah tidak ada manusia akan tidak tahu lagi apa bedanya dosa dan tidak kan semuanya berbuat dosa dengan dengan bebasnya dan tidak ada yang bisa lukiskan betapa jahatnya nanti kan karena sudah tidak ada lagi roh kudus yang insafkan dosa dan penganiayaan itu sudah full 100% kan kita akan lihat penganiayaan yang seperti apa yang akan kita jalani kita baca kita baca ayat dulu nanti dia boleh baca lagi satu ayat pendek oke dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Matthew 10 ayat 36 terima kasih tante dia ya Pak kalau orang-orang seisi rumah itu orang-orang terdekat kan iya ibaratnya lingkup satu lah karena lingkup satu kita berada di keluarga baru setelah keluarga keluar dari keluarga baru kita mengenal lingkup sekolah atau lingkup kantor atau lingkup gereja atau yang lain-lain kan ini orang-orang seisi rumah adalah lingkup pertama dan yang orang-orang terdekat malah akan jadi apa tante dia musuh akan jadi musuh kan artinya penganiayaan terbesar datang dari mana tante dia orang-orang yang paling dekat artinya anggota keluarga gitu ya iya anggota keluarga pokoknya dari lingkup pertama orang-orang terdekat orang-orang kalau orang-orang seisi rumah kita sering ketemu kan setiap hari ketemu setiap hari tatap muka tapi yang tapi dari orang-orang yang paling dekat lah muncul penganiayaan terbesar karena bisa saja orang yang tinggal di rumah bukan bukan keluarga darah gitu kan tapi itu orang terdekat karena setiap hari ketemu lalu seisi rumah jadi kita gak bisa bilang juga ini keluarga pokoknya orang-orang terdekat lah orang-orang yang mau baca kalau baca kutipan ini boleh kalau papa boleh baca yang mana yang mana itu marah marah 197 poin 5 para pengikut kristus harus berharap untuk menemukan ejekan mereka akan dicacimaki kata-kata dan iman mereka akan disalahartikan sikap dingin dan penghinaan bisa lebih sulit untuk bertahan daripada nabi syahid terima kasih papa jadi dikatakan pengikut kristus harus expect harus berharap atau harus memikir-mikirkan bahwa bahwa kita ini akan diejek-ejek karena memang itu yang akan terjadi dimana kita punya perkataan akan disalahartikan dan dikatakan apa yang lebih sulit untuk ditahan ejekan cacian ejekan dan cacian dan sikap itu termasuk sikap dingin kan dan juga penghinaan apakah ini 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 menyentuh fisik atau enggak enggak kan tapi yang tidak menyentuh fisik dikatakan akan lebih sulit untuk ditahan daripada mati syahid apakah mati syahid ini menyentuh fisik kan iya jadi lebih sulit yang tidak fisik lebih sulit untuk ditahan daripada harus daripada mati syahid dan lebih mudah dan kutipan ini ini benar 100% karena karena berdasarkan maksudnya memang kita belum pernah mengalami mati syahid ya cuman kita pribadi dari dulu itu sering kalau orang katakan sering dibully lah sering jadi ya sering dibully seperti itu korban bully dan itu jauh lebih menyakitkan kalau misalnya orang tua kita pukul dengan tangan atau pukul dengan yang kena fisik itu enggak seberapa dibandingkan kata-kata pahit atau diejek atau sikap dingin kayak sikap dingin misalnya tadinya Iyut dan Iyut dan Itin dekat tapi tiba-tiba waktu Itin ketemu Iyut kali keberapa Iyut udah enggak mau lagi ngelihat Itin karena itu menyakitkan Itin terus Itin bingung enggak tahu kenapa kenapa Kak Iyut kok sekarang udah dingin sama kita Itin sedih ada orang terdekat Itin seperti itu dan Itin enggak tahu kenapa dan Itin alasannya karena Iman betul Kak Iyut takit ya kan dibandingkan Itin kalau harus dipukul pendingan dipukul kan Itin iya bahwa dia enggak ada alasan itu sakit halo 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 iya berarti sebelum dia dingin atau dia beku ini dia panas iya mantap artinya sebelumnya itu dia berapi-api dia panas artinya harus kita panas dari awal sampai akhir tapi rupanya ada sikap yang di awal panas ini yang berbahaya untuk kita ini yang harus kita masing-masing mawas masing-masing jaga posisi masing-masing harus bisa waspada dengan posisi panas di awal tapi mas di akhir dingin betul kalau kalau kita yang seperti itu kita yang akan menggenapi ini untuk saudara-saudara kita yang masih panas kan om Alex iya artinya di PBM itu dingin panas ini akan berjalan terus di PBM kita lihat situasi di PBM dan memang sementara kita lewat di PBM ini memang dia punya badai panas dengan dingin ini memang jalan terus dan kenyataannya sudah digenapi berulang-ulang ada lagi ada lagi satu kenyataan yang mau yang sudah yang sudah terjadi sekarang dan ada terjadi sekarang ini yang lagi up to date tapi ya nanti saya sampaikan tapi itu yang saya lihat ya mantap om Alex terima kasih tambahannya betul sekali yang bisa dingin adalah yang tadinya panas kan dan kita tahu ada juga kutipannya cuman kita gak masukin dimana yang tadinya kita pikir bintang-bintang yang bintang-bintang yang tadinya akan yang tadinya bersinar dengan terang itu hanya yang kita pikirkan karena ternyata waktu krisis datang mereka semua akan lari ke pihak musuh ada kutipannya bahaya gak kalau sudah merasa kuat sekarang padahal kita ini belum ada apa-apanya makanya kotbah angkel ini harus apa tetesan pertama om Alex harus miskin harus purih spirit kan kalau kita udah merasa ah udah bisa itu bahayanya bukan tetesan pertama gak lulus ujian mari kita lanjut ya oke kita baca di LHU ini kita baca ya kita harus menyerahkan kita punya kehendak hati dan hati ini kita tahu semua isinya busukan dan apa yang ada di hati kita keluar dari perkataan dan kita punya tingkah lagu kalau kita tingkah lagunya bergini itulah yang ada di hati kita itu yang sesuai dengan hati kan dan itu juga yang akan kita pikirkan dan kita harus menyerahkan yang busuk satu ini pada Tuhan dan kita harus berkenal dengan Kristus kita harus menyangkal diri mikul salib dan ikut Yesus karena gak ada yang bisa masuk surga kecuali kalau lewat jalan yang sempit yang harus memikul salib tapi banyak yang pakai salib itu hanya jadi ornamen kenapa maksudnya jadi ornamen karena mereka gak bawa salib itu dalam kehidupan praktek tidak dibawa dalam everyday life dalam setiap enam hari kan persiapan karena hari ketujuh Sunday low ini tidak ada buktinya mereka pikul salib itu gak gak terlihat dalam kehidupan praktek bagaimana itu kan pikul salib itu bagaimana kita baca paragraf selanjutnya tetap di lift him up 245 artinya ada salib di telinga ada salib di dada ada salib tidak tahu di mana di pahu atau di mana di telinga ada salib artinya anting-anting ada salib sekarang ini kan kita lihat gaya-gaya dunia sekarang salib di mana-mana di dada di telinga tetapi tetapi ya ada sementara mie rokok ya sementara ya sementara miras minuman keras dan sementara tapi salibnya dan segala macam artinya kenurang dunia punya gaya-gaya hanya jadi ornamennya itu hanya jadi hiasan hiasan sebagai penampilan diri saja untuk taruh di tato-tato taruh salib di batang leher semua untuk ornamen untuk istilahnya gaya-gaya sekarang apalagi tato memang paling sekarang paling disenangi oleh masyarakat dunia tato-tato di mana-mana saja di belakang leher atau di mana paling itu tapi itulah praktek ini yang dituntut memang praktek kita baca yang paragraf empat ini bagaimana itu kan di kolosalib dan dikatakan banyak yang mengaku hamba kristus tetapi mereka enggan mereka enggak mau menanggung celaan dan rasa malu apakah ini ini sentuh fisik apakah ini kan ini yang dikatakan jauh lebih sakit daripada penganiayaan fisik kalau saat kita dicelah atau dipermalukan dan dipermalukan juga bisa fisik mencelaan dan kita itu enggan banyak yang mengaku hamba kristus ini tapi enggan untuk menanggung hal-hal ini demi dia salib itu bukan untuk menyenangkan diri artinya kalau diri kita lagi senang kita lagi enggak pikul salib ini diri senang duniawi ya artinya kalau daging kita lagi senang kita lagi enggak pikul salib dan kesenangan diri sendiri ini oh bukan salib itu terletak tepat di seberang jalan pecinta kesenangan kalau diri kita lagi senang di sebelah kiri itu bukan jalan yang pikul salib itu ada kamu salah jalan kamu harus nyebrang dan untuk pikul salib itu memotong kita punya keinginan karnal dan kecenderungan egois kita jadi apakah kita tahu kan pikul salib itu kalau kita lagi senang daging disenangkan daging dilayani kita lagi salah jalan cepat-cepat pindah jalan sadar harus sadar dulu pertama kali baru oh iya saya salah jalan enggak boleh disini lagi harus pindah jalan harus menyebrang karena bukan jalan ini yang Tuhan kehendaki dan kalau kita murid Tuhan enggak ada jalan lain selain tikul salib karena kalau kita enggak mau pikul salib bisa jadi murid Tuhan muka 14 ayat 27 oke tadi di ayat pertama Mary Bell boleh ulangi lagi dari Mary Bell punya catatan atau ayat pertama yang tadi Mary Bell baca di Lamentations 3 ayat 23 bagaimana isinya Mary Bell yang tadi yang kita baca iya selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu oke terima kasih Mary Bell jadi ayat pertama tadi kita ratapan 3 ayat 23 selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu dan apa maksudnya kan bagaimana maksudnya kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi jadi apa yang terjadi setiap hari setelah setiap pagi maksudnya dari kita bangun lalu kita ingat Tuhan punya kesetiaan kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 boleh LTI boleh baca LTI di salangan halo selamat pagi pagi bisa dengar LTI oke 1 Korintus 10 ayat 13 pencobaan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab ala setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya oke terima kasih LTI jadi kalau dikatakan kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi di ayat ini dikatakan God is faithful God is faithful karena apa LTI di ayat ini iya di 1 Korintus 10 ayat 13 karena Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kemampuan kita oke jadi bagaimana kalau kita gabungkan ayatnya kita minta LTI untuk berikan pengertian yang baru bagaimana kalau rata ketapan 3 ayat 23 dan berdasarkan line open line digabung dengan 1 Korintus 10 ayat 13 bagaimana kalau LTI berikan kesimpulan atau baca dua ayat ini dengan pengertian baru bagaimana LTI jadi Tuhan itu setia dan kesetiaannya itu Tuhan memberikan setiap pagi dengan Tuhan memberikan dengan great is thy faithfulness dan setiap pagi kita dan di setiap pagi Tuhan bilang bahwa setiap pagi kita bangun kan LTI kita bangun dari tidur setelah tidur panjang satu malam lanjut LTI halo halo setiap pagi kita bangun kan dan Tuhan bilang bahwa who will not suffer you to be tempted above that you are able karena Tuhan punya karena gratis thy faithfulness mantap LTI jadi karena kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi kita bisa bangun dan menjalani sisa sisa hari lagi kan setelah kita tidur panjang satu malam dan kalau setelah kita bangun menghadapi sisa kita punya hari dan juga hari berikutnya 24 jam berikutnya dikatakan kalau ada temptation temptation yang datang ingat kamu bangun sudah melihat kesetiaan Tuhan karena kamu masih bisa bangun masih bisa buka mata dan kalau ada cobaan-cobaan yang datang ingat kesetiaan Tuhan selalu sama kalau pencobaan datang itu gak melebihi yang kamu bisa karena dengan datangnya pencobaan Tuhan juga berikan jalan keluar a way to escape jadi gak ada temptation yang stuck sampai disitu dan tidak ada jalan keluar semuanya Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita bisa tanggung kita bisa pikul salib itu dan itu setiap pagi setiap hari setiap kita setelah bangun ingat hari ini kita sudah bisa bangun dan kita percaya Tuhan itu setia dan janjinya pasti berlaku ini janji Tuhan kalau ada yang sulit-sulit ketemu di jalan setiap sepanjang hari itu Tuhan sudah berikan jalan keluar dan kita mau baca artinya kita kita pas bangun itu kita tidak tidak 24 jam kemudian hingga sisa 12 jam saja sisa 12 jam dan ini ini berdasarkan Yohanes ini berdasarkan Yohanes karena satu hari itu cuma 12 jam ini kita kita lihat ini artinya dalam dipunya jumlah terangnya oh iya dipunya morning hanya 12 jam tapi setelah sore 12 jam berikutnya sudah hari lain itu yang saya cuma ini terima kasih betul sekali maksudnya sepanjang kita sudah bangun dan kita sore kita tidak langsung tidur kan masih ada Bible study sampai kita jam tidur lagi itu dia dan kita lanjut lagi LT boleh baca lagi di Our Father Care 112.1 Halo Iyut bisa Tuhan tidak akan membiarkan orang salah membiarkan salah orang salah seorang oh sorry Tuhan tidak akan membiarkan salah seorang dari pekerjanya yang berhati tulus dibiarkan sendirian untuk berjuang melawan rintangan besar dan kalah dia memelihara sebagai permata berharga setiap orang yang hidupnya disembunyikan bersama Kristus di alam Allah kita ada pekerja Tuhan dan tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan Tuhan tidak akan biarkan satu satu pun ini salah seorang maksudnya satu satu Tuhan tidak akan membiarkan satu pun untuk berjuang sendirian dalam melawan rintangan yang besar yang kita hadapi sepanjang jalan ataupun kita harus dimenangkan oleh rintangan itu atau kita yang kalah Tuhan tidak akan biarkan artinya kalau Tuhan tidak akan biarkan sendirian Tuhan selalu ikut sama-sama kita kita berjuang Tuhan pun ikut berjuang kan LT harus selalu sama-sama kita dan kita mau baca beberapa kutipan lagi dan ayat dan kalau kita hidup kita disembunyikan bersama Kristus kalau kita hid dan kita sekarang sedang hiding kalau kita benar-benar hidup consecrate semuanya kepada Tuhan Yesus dia tidak akan biarkan kita berjuang sendirian walaupun kelihatannya sendiri tidak ada teman atau tidak ada orang lain kok kayaknya kita berjuang sendiri ingat ini langsung kita tidak pernah sendiri dan kita mulai kita baca Kak Lidia mulai baca ini dia selamat pagi oke Kak selamat pagi bisa dengar oke OHC 14.5 setan menyerang kita pada titik titik lemah kita tetapi kita tidak perlu dikalahkan serangan serangan itu mungkin berat dan berlarut tetapi Tuhan telah berjanji untuk menolong telah menjanjikan pertolongan bagi kita dan di dalam kekuatan Tuhan kita dapat menang kata-kata dan janji janji firman Tuhan akan akan mempersenjatai kita dengan kekuatan ilahi untuk menolak musuh setan akan bingung dan dikalahkan dan ketika dia menemukan hati disibukan dengan kebenaran Tuhan terima kasih Kak Lydia jadi kalau tadi dikutipan selumnya kita sudah bacakan kita harus surrender menyerahkan kita punya will kita punya hati yang busuk ini kepada Tuhan dan kalau hati itu sudah kita serahkan kepada Tuhan dan hati itu yang tadinya isinya busuk semua dan sekarang disibukan dengan kebenaran firman Tuhan kebenaran Allah setan akan bingung dan akan kalah karena yang tadinya saat titik terlemah pun kan ingat kutipan snares of satan ya ada di snares of satan walaupun kita berada dalam titik terlemah pun kalau kita adalah manusia terlemah pun kalau kita berada dalam lindungan kristus itu setan gak akan bisa tembus itu akan jadi musuh yang besar buat setan dan Kak Lide boleh baca lagi titik ini boleh yud jangan we can overcome kita bisa menaklukkan atau menang iya sepenuhnya dan seluruhnya Tuhan mati untuk membuat membuat jalan untuk bisa kita luput atau jalan keluar supaya kita dapat memenangkan setiap kesalahan menolak setiap pencobaan dan duduk pada akhirnya bersama-sama dengan dia di tahtanya Revelation 3 ayat berapa Kak? 21 dan tadi kalau Tuhan di di OFC tadi kan dikatakan Tuhan gak akan biarkan kita sendiri dan dalam berjuang dan kita menjadi kalah dan dikatakan kita bisa menang we can overcome yes fully entirely karena tadi di 1 Korintus 10 E13 dikatakan bahwa Allah setia dia juga berikan kita jalan keluar supaya kita bisa tanggung itu pencobaan kan dan Tuhan Yesus mati untuk membuat membuat to escape jalan keluar untuk kita supaya kita bisa menang terhadap semua pencobaan yang kita temukan dan kalau kita bisa menang janji janji Tuhan di Wahyu 3 E21 pun berlaku untuk kita bisa berlaku bisa enggak tergantung kita mau pilih yang mana ini kita mau baca ini kita mau baca ayat terakhir kita ini kita baca ini boleh kita minta Akusteli boleh baca ayat terakhir kita ayat 1 Korintus 15 iya ayat 57 tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus terima kasih Angkat Sterli jadi kemenangan itu kemenangan dan juga yang membuat kita menang dan roh kudus yang diberikan kepada kita untuk kita bisa overcome semuanya diberikan dari Bapak dan kita terima oleh Tuhan Yesus dan maka hari maka dari itu setiap pagi kita sudah bangun ingat janji Tuhan kesetiaannya kalau kita ketemu hal-hal yang sulit sepanjang hari setelah kita bangun dan sebelum kita tidur lagi Tuhan sudah mati buat berikan kita jalan keluar dan God is faithful dia gak akan berikan hal-hal kesulitan itu melebihi kita punya kemampuan artinya kita bisa menang kita bisa dapatkan victory dan dan memang kalau kita sekarang memang belum alami aneaya fisik dimulai dari orang yang bersikap dingin atau orang terdekat yang bisa jadi musuh kita sekalipun former brethren atau relatives kalau kita menghadapi ejekan atau penganiayaan yang tidak menyentuh fisik atau penganiayaan mental atau batin yang lebih sulit daripada harus mati sahit itu pun ingat janji Tuhan kalau kita alami itu pun itu kita bisa menang karena Tuhan Yesus sudah overcome semua yang ada di Tuhan jadi itulah morning hello kita penemuan kita pada pagi hari ini ingat kenapa kita kasih judul morning hello karena halo itu kan sambutan selamat pagi maksudnya bertemu pagi hari yang baru lalu disambut dan sambutannya adalah kalau kita sudah bangun harus siap Tuhan itu setia jadi siapkah kita untuk menghadapi semuanya yang kita akan temukan di jalan dan terus berpegang sama janji Tuhan inilah renungan pagi kita pada pagi hari ini biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menjalani hari yang Tuhan sudah berikan kalau mau ada tambahan terima kasih terima kasih terima kasih sakit hati kalau disakiti secara fisik contohnya orang terkat kita kita pernah pukul itu hilangnya itu kan sudah lama sekali suatu saat kita akan balas lagi itu makanya kalau sekarang umumnya kalau orang terkat belum disakiti secara fisik bisa kalah tapi kalau kita sering disakiti secara fisik umumnya atau dipukul bekasnya itu biasanya lebih lebih lama itu gimana apakah dari sebelum kita jawab apakah dari zoom ada yang mau jawab Uncle Stan atau Om Alex atau Pak Johan Pak Linia dan Tante Dia Kak Cica Papa kita persilahkan bagaimana kalau misalnya dulu-dulu kan kita alami andeaya fisik misalnya kalau kita dipukul terus kita kita jadi sakit hati kan lalu kita di dendam gitu lah betul-betul harus nanti suatu hari saya akan balas lagi kan itu bagaimana coba saya pakai ayat ya saya coba kita coba buka kita buka di Revelation kita buka Revelation 6 jawab buka Revelation 6 Wahyu ya ada bisikan dari anak saya juga bilang katanya kalau orang lempar dengan batu balas lempar dengan kapas ya tapi ini bagus itu dia punya dia punya prinsipnya seperti ini tapi ya kita bisa lihat penyataan ya Revelation Revelation Enam coba bisa ayat bisa ayat saya lihat saya lihat saya lihat ayat saya lihat ayat Revelation enam Wahyu 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 6 6 ayat ayat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau tidak menghakimi yang tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi ini memang time of trouble ya, kita tahu ini time of trouble. Dan kita langsung ke ayatnya yang ke ayatnya di dalam Wahyu 12. Coba kita banding dua ayat ini, Wahyu 12, ayat 11. Wahyu 12, ayat 11. Tiga ayatnya ini, Wahyu 12, ayat 11. Nah ini, saya pakai bahasa Inggris ya. And they overcome him by the blood of the lamb, and by the word of their testimony. Nah ini, dia punya anak kelima dan terakhir ini, and they love not their lives unto their, jadi mereka, mereka tidak mengasihi hidup mereka. Artinya mereka lebih baik mati ya, mereka lebih baik mempertahankan kebenaran mati daripada hidup untuk menyenangkan daging. Jadi itu ya, mungkin saya punya, saya punya risin pakai ayat ini. Memang ada juga ya, ayat-ayat yang lain juga, seperti di Roma 8, ayat 35-38. Tetapi ini yang saya soroti atau saya pakai yang ini. Oke, Tim, terima kasih. Mungkin dari yang teman-teman lain, mungkin ada mau tambah ayat, kita bisa sharing. Ya, terima kasih. Ada satu, dua, Timotius 3 ayat 12, siapa yang mau beribadah, ya akan dianiaya. Itu sudah jelas. Dan paling cepat itu ya, daging akan dianiaya, bisa-bisa. Daging. Kita, orang lempar batu ya, kita lempar kapas, seperti yang tadi dikatakan oleh. Terima kasih, Om Alex. Apakah yang lain ada mau berikan tambahan? Sebelum kita berikan, kita punya risin. Bagaimana, Uncle Stanley? Jelas, thank you. Bagaimana, Uncle Stanley, apakah mau risin tentang pertanyaan Uncle Stardy tadi? Oh, Bung Alex punya risin, mantap sekali. Kita bergubah dengan itu. Kalau kita punya risin, kalau dulu misalnya kita alami aneaya fisik kecil-kecilan lah, seperti kalau dipukul, dan itu biasa terjadi dengan anak-anak buddha yang ngeyel, kan? Dan entah ditabuk atau dirotan, dan itu semua kita, dan rotan itu gunanya untuk comfort, kan? Dan di Masmur 23. Dan memang kita pribadi juga dulu ada rasa-rasa kesal gitu lah, dendam. Tapi dikatakan tadi dikutipan, dendam itu asalnya dari mana? Bukan, dari mana? Hati, kan? Asalnya dari hati, dan apakah hati ini memang biangnya kebusukan, kan? Dan tadi dikatakan kita harus surrender, menyerahkan kita punya hati, dan rasa dendam itulah kalau disurrender sepenuhnya kepada Tuhan. Dendam yang tadinya ada karena masa lalu, dan sebenarnya itu juga tujuannya untuk kita punya comfort, sekarang kita bisa risin. Oh, saya mengalami ini untuk kita punya kebaikan, buat apa kita dendam? Jadi, kalau kita serahkan, kita punya hati yang busuk ini pada Tuhan, memang kita bisa diubahkan 100% dan kita bisa overcome karena Tuhan juga bisa overcome dalam kita. Terima kasih. Bagaimana, Angko Sertar, nih? Itu kalau yang terjadi antara anak dan orang tua, biasanya kalau yang kita alam. Sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita kembalikan ke Sondar, ya. Silahkan, Sondar. Terima kasih, Kak Iwot. Terima kasih, Kak Iwot. Terima kasih, Kak Iwot. Lagu Sion. Kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 40. Tidak ada lain kemudian seperti ini. Terima kasih, Kak Iwot. 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 Bapak kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini melalui biur kami semua boleh menerima berkat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini, memberikan kami kesegaran diri terbaru kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang ada di depan kami, aniaya atau apapun, kami bersyukur untuk tidak meninggalkan kami. Bapak, setiap hari berkatmu selalu baru bagi kami. Terima kasih untuk kami. Biarlah sepanjang hari ini kami diberikan kekuatan dalam aktivitas kami dengan tentuan roh kudus saja kami akan lakukan apapun yang sesuai dengan rendah dan rencana Tuhan. Bapak berkati terus anak-anak muda kami, kelompok kami, beli ke anak-anak kami selalu boleh saling menguatkan dalam persaudaraan, di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang mau mendengarkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih.